Intro Kuputuskan satu impian Aku ingin jadi habis Qur'an Ku akan bertahan walau sulit melalahkan Allah beri aku kekuatan Ku impikan sepasang makota Untuk berikan di akhirat kelam Sebaikan bahwa engkau ku cinta Aku cinta engkau karena Allah Ku cinta umi Ku cinta abis Ku haap ketau selalu dalam hati Ku cinta umi Ku cinta umi Ku cinta abis Berharap yang tak ada di syurga menanti Ku cinta Ku cinta Ku cinta Ku cinta Ku cinta Para penghafal Al-Quran Dijanjikan oleh Allah Bisa mengantarkan orang tuanya ke surga Bahkan bukan itu saja Akan dipasangkan mahkota Paling bersinar Terang benderang Yang menyilaukan mata Di kepala orang tua Para penghafal Al-Quran Abi Pemandangan yang luar biasa sekali Inilah pemandangan yang nanti akan terjadi Di surga Allah SWT Rasulullah S.A.W bersabda Yaji'ul Quran Fayaqul Hallihi Tajal Karama Nanti Al-Quran akan datang Dan berkata kepada Al-Quran Berkata kepada Allah SWT Beri mereka pakaian Beri mereka mahkota kemuliaan Halihi Beri mereka mahkota kemuliaan Begitu Para ahul Quran berlomba-lomba Memasang mahkota kepada ayah bundanya Lalu Al-Quran berkata lagi Zidhu Tambah lagi Zidhu Tambah lagi Perhiasan Perhiasan Inilah kemuliaan hakiki Inilah kemuliaan yang dirindukan semua manusia Yang punya fitrah dalam dirinya Yang punya hati nurani Dan ini hanya bisa dilakukan oleh mereka Yang hidup bersama Al-Quran Bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran Bersungguh-sungguh hidup di bawah naungan Al-Quran Dimanakah anak-anak kita Yang selama ini Ternyata mereka berbangga-bangga Dengan capaian dunia Dengan Harta yang megah Dimanakah mereka Mereka tidak bisa melakukan seperti ini Saudaraku Jika masih ada kesempatan Ayo Kita berlomba-lomba Bersungguh-sungguh Untuk memuliakan Al-Quran Bersahabat dengan Al-Quran Kita ajak anak-anak kita Keluarga kita Untuk selalu membaca di rumah-rumah kita Al-Quran Dan biasakan kita Bersahabat Dengan Al-Quran Sekali lagi Terima kasih Para orang tua Boleh tepuk tangan Untuk mereka Terima kasih